Ternyata, apa namanya, udah gak naik angkot lagi gitu. Tapi gue udah nyiapin diri tau, buat naik angkot. Emang iya? Sebenernya udah ngebayangin. Gak maksudnya, maksudnya gue mempersiapkan diri gue untuk kayak, Wah nanti bisa ngomongin. Ya ngebayangin aja. Karena kan Bang Radit belum pernah naik angkot. Pernah, pernah. Fonsinya mana? Ngomong ke penjaga tol. Gue inget tuh, waktu SD apa kalau gak salah? Jadi penjaga tolnya ngasih duit ke supir. Terus gue di sebelah kanan, gue ngeluarin kepala pak. Terus ngomong, sonsinya mana? Gitu kan. Kayak iklan. Ternyata disini ke tiang pak. Gak tau loh. Jadi sonsi... Lu yang seru. Tinggal panggung, gue mah struggle open mic dulu. Gak lucu. Gak lucu. Ditolak, suci tiga. Ingat gak lu nolak gue? Kejar, kejar setoranmu. Kejar, lakukan dengan bahagia. Penuh tawa, semoga delamu. Mendapatkan tuanya. Gini bang! Gini, 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 gini. Cep! Ini udah mulai loh bang. Boong loh. Oh iya. Iya bener. Eh anak-anak Padang lu beli tiketnya. Yang bener loh. Iya lah. Sesantai itu bro. Eh jangan dimasukin. Gak enak. Gak enak. Gak enak. Gak enak. Kita mulai dengan... Bang Radit. Bang Radit akhirnya kesini. Eh ini udah mulai belum sih? Udah. Mulainya dari? Ya nanti gue atur edit-editnya lah. Oke oke. Gue mode mulai dulu berarti ya. Mode mulai. Ada mode mulai. Ada mode mulai. NPC bang Radit. Ada mode mulai. Berarti dia juga ada di frame berarti? Ada dong. Oh berarti co-host. Co-host. Ini udah satu tahun setengah kontennya. Luar biasa. Soalnya gue liat potongan yang itunya yang di dalam. Betul jalan terus mulai gak nyaman. Maksudnya? Apa giginya, koplingnya, setirnya. Terus kan gue sambil ngobrol bang. Jadi ini kita gak jalan? Gak jalan. Oh udah berubah konsep berarti? Konsepnya berubah. Oh yang gue nonton dulu yang itu yang masih di dalam. Ini tapi tadi siang Goffard kesini. Ya gue ngeliat lo foto barang Goffard. Itu jalan gak? Engga dia mau modifin mobil ini. Oh oke. Mau bawa nanti malam ya sadik ya? Nanti malam. Ditowin sama dia. Oke makanya gue liat ada set itu. Titik kumpul. Ya itu tuh. Titik kumpul disitu. Oh iya ini. Titik kumpul. Yang dijual apa ini? Tanahnya. Oh tanahnya. Oh gue pikir itu titik kumpulnya. Jadi. Orang yang punya. Nonton Youtube. Terus? Jutaan yang nonton. Kata dia. Dipasang sama dia. Dijual. Biar gue beli kali. Tunggu tuh. Jadi ini. Ini air apa nih? Ini perumahan lo? Iya perumahan gue. Ini rumah gue. Tadi gue ke rumah siapa Nur? Iya. Rumah juga. Oh yang tadi itu kantor. Oh berarti ada dua. Iya. Itu kantor lo. Kantor. Ini rumah. Sama ini rumah lo. Oke. Ini tanah kosong. Belum beli. Ini tanah kosong. Iya udah ditulis tuh. Dijual. Oke tapi lo berarti izin dulu yang punya. Awalnya izin pake aja. Kata dia pake aja. Kata dia pake aja. Kayaknya 3 juta deh sebulan kata dia. Bener gak? Bener. Begitu liat rame. Minta duit. Oke. Ya kan ada keuntungan ekonominya lah ya. Betul. Terus lama-lama tulisnya dijual. Terus lama kayaknya saya mau nanem apa nih. Orang tuh banyak nanya kenapa gue gak mampir ke PWK. Kenapa bang? Karena kan emang belum ketemu jadwalnya. Betul. Terus sama ada brand kan agak nabrak tuh. Iya. Kalau gak salah lo kerja sama apa, gue kerja sama-sama apa. Oh kopi, kopi. Iya kalau gak salah ya itu ya. Akhirnya nunggu, 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 nunggu. Lalu keluar dia tiba-tiba. Kontrak habis bang. Kontrak habis. Terus gak diperpanjang. Gak diperpanjang. Karena udah pada pindah ya? Iya udah banyak yang pindah. Emang Mamat kan ngebajak orang. Menganjing. Belum ada klarifikasinya tuh. Pilip dibebasin sama dia tuh. Oke jadi sekarang lo ini kantor disitu. Iya. Rumah disana. Iya. Terus ngonten aja udah. Ini acaranya acara gue bang harusnya gue nanya ke lo. Enggak gue penasaran. Gue penasaran. Lo lagi bikin apa gitu. Iya gitu lah ini angkot. Ini crew-crew gue. Alhamdulillah. Iya ini crew. Tuah kreasi. Tuah kreasi. Begitu. Luar biasa. Awalnya kan nama Youtube nya Pres Teguh. Terus jadi kenapa jadi tuah kreasi? Biar perusahaan aja. Biar kalau suatu saat lo gak ada. Betul. Masih bisa orang lagi musuh. Begitu. Terus Eric Olim kenapa di. Tiba-tiba Eric Olim. Pantasan. Kalau begitu lo gak makan micin lagi. Oh ini crew nya. Iya. Karena dulu gue inget banget. Waktu itu. Dia pernah main ke rumah gue. Sering-sering. Iya waktu jaman dulu ya. Werewolf. Werewolf gitu. Pada suatu hari dia nanyiin gue. Gue pengen bikin konten atau apa ya gitu. Oh iya betul. Pacaparui. Pacaparui. Iya. Terus dia nanya. Kalau bahasa Padang semua gimana? Dia bilang kayak gitu. Menurut lo menarik gak? Terus gue bilang gue gak ngerti bahasa Padang lagi. Gue bilang. Tapi ya lo terusin aja gitu. Gak tau nya malah lo jadi kemana-mana. Maksudnya artinya lo gak jadi bikin yang lain ya. Iya betul. Bukan cuma bahasa Padang ya. Betul. Roots nya dari konten itu dan channel itu bang. Pacaparui. Pacaparui. Gitu. Terus pake bahasa Padang tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sumatera doang yang tau. Gak bisa ke nasional gue. Karena bahasanya bunyi-bunyian kan. Hah? Iya kan bahasa Padang. Orang gak ngerti. Iya iya iya. Terus. Ya udah. Terakhir kapan ya kita bikinnya? Tahun lalu ya Sadik? Tahun lalu. Itu tuh khusus juga buat bikin itu doang gitu. Biar memuaskan orang-orang kampung saya. Luar biasa. Betul. Yang kalau seandainya kita taruh di bioskop gak mau nonton. Pening di Youtube. Gitu. Eh serius gue mah orang Padang tau banget gue. Begitu ya. Iya. Hah? Nonton tuh. Boleh boleh boleh. Bayar. Bayar. Nah nanti lah. Serius bang. Iya iya iya. Susah gue bikin show disitu susah. Tapi kalau abang mah rame terus gue kan pernah. Gue yang tahun lalu kan lu bantuin gue. Gue nge-hos. Nge-hos itu rame tuh. Soal tau tuh tahun ini. Makanya tahun ini agak ini nih. Agak turun. Gue gak tau kenapa sih mungkin ini kali ya. Ada acara lain kali disana apa-apa gue gak tau. Soalnya kota-kota lain kan aman ya. Yang Sumatera apa aja. Padang, Batam, Medan. Gue ada show Cerita Sialku. Ini gue kasih konteks dulu ya. Iya iya ini dia. Gue ada show. Wih gokil. Cerita Sialku. Cerita Sialku Raditya Dika. Gue abis buka penjualan ke seluruh Indonesia. Di Jakarta udah 20 show udah sold out. Abis itu kita keluar kota Sumatera. Yang masih tersedia itu Medan, Batam sama Padang. Cuman kalau Medan, Batam, Medan sama Badam itu udah sold out malemnya. Siangnya udah sedikit banget. Cuman Padang ini siang sama malem masih available. Jadi makanya bantuin. Lu pake bahasa Padang deh. Lu pake. Bantuin dong biar. Nih dipotong tiktok nih pake bahasa Padang. Biar beli. Jorok nih nanti nih. Engga sempat. Jorok nih nanti nih. Demi Allah masa gue ngajar. Kayak speed itu. Minggir lu miskin. Intinya ngajak orang beli tiket. Oke. Untuk orang Padang ya. Iya oke. Gua ajarin nih. Kawan-kawan. Hah? Kawan-kawan. Aman nih. Kawan-kawan. Mamanawa. Mamanawa. Balilah tiket ko. Balilah tiket ko. Cerita sial den. Cerita sial den. Nah. Hehehe. Tapi yang tahun lalu rame banget lu. Rame banget. Lu bagus banget seru banget. Gua kedengar dari backstage kan. Kecaw banget. Orang rame banget. Iya. Sekarang siapa tuh hostnya tuh? Sekarang? Siapa yang gak tau ya? Belom-belom ditentuin kayaknya. Lu bawa lagi berarti? Belom tau. Masih bulan depan. Ada opener lagi gak bang? Ada kayak biasa sih. Siapa opener yang buat? Nah belum tau tuh gue tuh. Tapi pasti ada maksudnya ada. Lu belum milih? Ada. Si Puput yang ngurus gue gak tau. Lu gak peduli apa-apa ya? Gue pokoknya jalan aja. Gue tinggal di telepon lo gue. Ini cerita keberapa ini bang? Ini tour gue yang ketiga sih. Pertama? Keempat berarti karena cerita cintaku dua kali. Jadi cerita cintaku yang pertama. Cerita cintaku yang kedua. Cerita sebelku, cerita sialku. Cerita sebelku, cerita sialku. Iya gue tuh ketagihan bikin tour. Karena pas yang cerita. Kan gue ada cerita cintaku dua kali. Iya. Di cerita cintaku yang kedua. Pas pulang dari show di Balikpapan. Gue bikin story. Di bandara. Gue bilang udah selesai nih tour gue gini-gini. Terus satu kantor bilang. Bang lo kenapa mau nangis? Padahal gue biasa aja gak ngerasa nangis. Ah wow. Beneran beneran. Terus kenapa anak-anak tiba-tiba gue nangis? Ya tau katanya gue berkaca-kaca apa segala macam. Dan ternyata bener. Selama dua minggu ke depan gue sedih banget. Emang iya? Iya. Kayak bangun tidur tuh gak enak gitu. Rutinitas biasanya show terus gak ada. Gak ada. Karena itu tiap hari Sabtu banget pak. 55 show soalnya kan. Anjir 55 show. 55 show. Tiap hari Sabtu terus gitu. Hampir dua jam lagi ya bang? Dua jam. Dua jam. Setengah jamnya opener kan. Terus gue sampe ke dokter gue. Sampe ke dokter terus. Masa? Iya kayak. Dokter psikolog? Iya kenapa ya gue gitu-gitu segala macam. Terus ya kayaknya ada satu hal yang lo tau ada kesenangan apa segala macam. Tiba-tiba jadi gak ada gini-gini. Terus solusinya gimana ya? Ya lo kalo misalnya mau bikin lagi ya boleh aja. Dia bilang gitu. Mungkin jangan-jangan lo menemukan kesenangan disitu gitu. Akhirnya. Jadi edik ya bang ya? Ya tau gue gak ngerti gue. Dan tau gak? Dua bulan gue langsung jalan lagi. Jadi gue nulis cuman dua minggu, tiga minggu abis itu latihan-latihan. Masa lo nulis dua minggu? Ya sekarang aja. Itu juga jaraknya berapa bulan kita Yoi dari cerita sebel. Dua bulan juga ya. Iya dua bulan. Nemuin materi gimana caranya tuh bang lo dua bulan? Setiap hari kan sebelum tidur gue nulis hari ini ada apa dalam satu kalimat. Setiap hari sebelum tidur. Nanti misalnya anak gue ini terus ketemu Pras. Ternyata apa namanya udah gak naik angkot lagi gitu. Tapi gue udah nyiapin diri tau. Apa tuh? Buat naik angkot. Emang iya? Ya sebenernya udah ngebayangin. Udah udah ngebayangin. Gak maksudnya gue mempersiapkan diri gue untuk kayak wah nanti. Apa itu bang? Ya ngebayangin aja. Karena kan Bang Radit belum pernah naik angkot. Pernah. Orang jualan tisu di pinggir jalan aja lu gak tau. Tau. Ada yang jualan tisu kan ya? Ada 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 yang jualan tisu. Naik angkot kapan Bang Radit? Naik angkot kapan? Ya naik angkot kapan? Hah? Ternyata dia gak pernah naik angkotnya. Oke oke bentar ya bentar ya. Pelan pelan ya? Pelan pelan ya? Pelan pelan ya? Pelan pelan ya? Ya oke. Mikro led itu angkot bukan? Bukan. Hah? Lebih gede dia ya? Lebih gede. Seperti metro mini dia ya? Bis. Enggak dong. Kenapa lu harus begitu? Lu liat aja nih. Pernah gak lu liat aja ini nih? Pernah. Duduk begitu tuh. Pernah. Kapan? Ngapain? Dimana? Sejauh gue inget ya? Iya. Sejauh.. Di Padang. Apa? Gue syuting Kompas TV waktu itu. Oh syuting. Terus gue. Haha syuting lagi. Syuting lagi. Warna-warni kan? Iya betul. Ceper-ceper. Betul. Di TV juga. Di Padang. Syuting Kompas TV. Yang gak syuting. Yang lu megang duit. 2 ribu nih. Begini nih lu gini nih. Kiri bang. Yang lu naik angkot tuh karena hidup. Kenapa gak dikantongnya? Hah? Kebanyakan bener gak? Digengem gitu. Kenapa gak dikantongnya? Emang cuma segitu duitnya? Emang gitu. Tapi kan dikantong juga bisa kan? Bisa. Udah lu jujur aja pernah gak? Gak. Gak gue gak tau ini bener apa gak? Soal duit dipegang. Serius? Lu pernah gak? Ngegem duit. Gak gampang. Gak gampang. Biar cepet gitu. Pegang. Mau turun biasanya. Oke ini jujur ya. Jujur ya. Kalo mikroled gue inget. Gue kalo tarik ke belakang gue punya core memory itu. Mikroled naik dari Kalibata rumah nenek gue ke Kalibata Mall. Main ding dong dulu. Di Kalibata juga? Mas pupu-pupu gue. Naik mikroled. Nah makanya gue gak tau mikroled itu termasuk angkot apa enggak. Terus jika gimana bang reddit ingetnya mikroled itu? Mikroled itu angkot bukan sih? Bukan. Apa sih? Mobilnya carry juga. Gini gini juga kan? Oh gini juga? Iya gini juga. Tapi dia lebih gede. Mikroled lebih gede gak sih? Kaya bemo. Kaya bemo. Masuknya lewat belakang kayak. Lewat belakang masuknya. Oh iya mikroled. Bener kan? Bener kan? Kayak gini? Ya itu mikroled. Ya warna biru muda. Sekali. Beberapa kali sih waktu di rumah nenek gue. Which is SD atau SMP. Oh pernah ditodong lu di dalem gak? Ditodong tuh gimana? Gitu anjing. Karena? Iya kan gak pernah. Karena. Karena budaya wilisinya. Kenapa dia nodong di dalem bangkot? Maksudnya kriminal gak bagus? Gue juga gak tanya begitu bang. Kepada dulu kenapa. Gitu. Gak gak gue gak. Maksudnya kriminal apa. Kriminal? Oh gitu? Iya. Kan banyak orang di dalem. Kadang mereka udah setting bang. Maksudnya 4 orang di dalem. Terus kita masuk. Udah. Si sopirnya juga tau duit. Duit lu mana gitu. Saat itu Bang Ranji tanya pengkot kenapa? Maksudnya? Karena sepupu yang lain juga naik angkot. Jadi gue lagi main ke rumah nenek, ada sepupu yang lain. Yuk main ding dong yuk di Kalibata Mall. Terus gue inget tuh nyetop angkot di depan rumah nenek gue. Opung-opung gue, naiklah angkot ke Kalibata Mall. Gue inget tuh. Tapi gue jujur ya, lupa posisi gue. Apakah gue di depan. Umur berapa waktu itu? SMP SD. Ada komplain-komplain gitu gak? Kenapa sih kita naik angkot? Waktu itu? Engga sih. Karena seru kan? Seru. Seru kan jarang ya? Jadi kewana deh. Lu gak pernah belantungan kayak begini ya. Dia kecepatan sekitar 70 gitu. Wuuuuh. Kan bahaya kan? Seru tapi. Seru tapi. Tapi kan bahaya pak? Iya bahaya. Iya kan? Tapi seru. Wah lu kalo jadi temen SMP gue, gak temenan kita kayaknya nih pak. Ajar Radit, ya gak usah. Engga itu bahaya. Bahaya peras itu. Iya bahaya, gue tau. Tapi itu seru. Gue pernah sekali naik bis pariwisata waktu itu dari sekolah gue. Iya. Lu tau iklan ini gak? Sonsinya mana? Sonsinya mana? Iya tau 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 tau. Lu gak tau? Tau 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 tau. Anjir lu, lalu muda lu berarti. Iya terus. Sonsinya mana? Iya. Ngomong ke penjaga tol kayak. Iya. Gue inget tuh waktu SD apa kalau gak salah? Jadi penjaga tolnya ngasih duit ke supir. Terus gue di sebelah kanan. Gue ngeluarin kepala pak. Terus ngomong, Sonsinya mana? Gitu kan. Kayak iklan. Terus apa? Ada disini gak tiang pak. Ya Allah. Jadi Sonsinya. Sonsinya. Duh sakit banget. Wah sakit banget. Ya Allah. Sakit, malu. Ya Allah. Itu gue gegar otak kali gue. Gue kayak gegar otak gue. Karena gue diem sampe. Kok tuat kemana ya? Sampe Bandung loh gak salah. Gitu juga. Kayak pergi outing gitu lah ya. Iya, iya, iya. Aduh Haji. Gaya banget bilang bahaya. Nah itu. Nah itu. Tanya itu. Tadi gue langsung inget. Hati-hati. Gak. Gak nongkrong si lubang. Ih dia nongkrong nih. Akhirnya Rady main ketua kreasi dan nongkrong guys. Nongkrong gue. Rady nongkrong ada kamera. Rady naik angkut. Ada kamera. Ada kamera semua. Iya emang gue jarang nongkrong. Cuman gue kemarin nonton konser. Apa Pestabora? Mangan di the NPC itu ya? Mau ketemu us gue mau laporan gue. Pestabora? Bukan. Apa? Pokemon. Yang ngeret gini-gini. Please. Give a bigger round of applause. To. DJ Pikachu. Iya gue liat gue. Kira itu di Pestabora bukan? Bukan. Ada Pokemon bikin acara. Terus ada. Lo gak ngerti sih Pras. Gini-gini Pras. Gimana caranya biar gue ngerti. Gimana? Gimana caranya biar gue ngerti. Ada bareng Pokemon. Pokemon ngajak gue nonton. Acaranya dia. Jadi ada semacam show di panggung. Yang main DJ Pokemon. DJ Pokemon. Ini dia beneran Pokemon atau brandingannya namanya DJ Pokemon? Engga beneran Pokemon. Oke. Jadi orang pake kostum Pokemon. Terus nge-DJ. Pake kacamata. Lucu banget. Seru gitu. Lucu. Lucu. Ini di Jakarta dong? Dipik. Oh dipik. Dipik lagi. Harga tiketnya masuk itu berapa bang? Ya kalo gue ngerja bareng ya. Oh. Jadi gue masuk aja. Harusnya jutaan dong ya. Gatau berapa ya harganya. Lu sendiri ya bang? Mas jogetnya? Iya. Kan ada videonya. Jogetnya sendiri. Itu orang-orang ribut kan? Ngapain lu di belakang? Kenapa kan di depan? Nonton konser di depan. Di depan. Di belakang kan masih keliatan. Iya kan? Iya sih. Tapi kan kalo lu paling depan tuh langsung keliatan beneran DJ Pokemonnya. Di belakang kan juga keliatan itu. DJ Pokemonnya. Lu introvert aja sih. Gak mau sentuhan kulit sama manusia lain. Kenapa lu gak bilang aja di depan bahaya? Bener juga sih. Iya kan? Bener-bener. Itu pertama kali lu nonton konser? Engga dong. Nonton konser udah sih. Apa ya gue? Pensi, pensi. Ya Allah. Sekolah. Itu kan sekolah. Pensi sekolah. Iya dulu Terakanita bikin. Terakanita. Apa tuh? Oh ada sekolah Terakanita, sekolah cewek. Bikin. Terus PL, Panggudi Luhur juga. Panggudi Luhur tau? Bikin. Gue nonton pensi. Tapi kalo yang lain konser apa ya? JGTC Just Goes To Campus UI. Oh UI. Nonton. Tapi lepas dari SMA gue udah gak pernah dateng lagi. Gue mau sesuka apapun sama bandnya gue gak pernah dateng. Gue suka jam Rekwai, jam Rekwai dateng gue gak nonton. Coldplay. Jaman gue SMA. Gak dateng? Jaman kuliah. Gak dateng lu? Gak dateng gue. Gue dengerin Coldplay setiap mau ke kampus gue selalu dengerin kan. Iya, iya. Pas Coldplay dateng. Kan itu di GBK kan? Iya. Gue lari sore di GBK. Terus gue pasang Spotify. Terus di sebelah ada GBK nya kan? Bayanginnya sambil lari. Orang dia aneh banget deh. Iya kenapa lu kan pasti punya duit atau punya akses buat masuk ke dalem gitu. Itu bank kesukaan lu. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Kan gue udah tau lagunya. Siapa tau dia punya gimmick gitu. Siapa tau dia punya gimmick apa gitu. Apa misalnya? Pokemon dia ngelari Pokemon. Gak, kalo Pokemon tuh jarang. Itu yang pertama. Jarang kita ngeliat DJ Pokemon ini. Ini. Pras. Pras. Enggak, dia emang. Itu kan cuma kostumnya doang. Musiknya kan masih EDM atau apa kan? Hah, maksudnya? Iya musiknya tetep musik DJ kan. Maksudnya kamu videonya dari mana? Dari HP ku apa HP kamu sih? Nih, lu harus liat nih. Gue kasih liat dari sini ya. Liat gue yang lu di belakang. DJ Pikachu. DJ Pikachu itu Pokemon. Yang intinya Pokemon lah ya. Sebenernya. Ini yang lu harus tau nih. Ini kan yang lu liat kan yang gue joget. Iya tuh tuh. Ini emang rese nih si Nurul nih. Dia ngetawain gue. Nih ini loh bro. Ini dipanggung. Ini yang gue kasih liat dipanggung. Ini dipanggung. Ini seru. Liat gak? Tuh Pokemon sih gue. Itu seru menurut lu. Iya lucu banget. Ada. Itu dijamin gak ada kerusuhan sih bro. Liat nih pake kacamata di tengah. DJ Pikachu bro. DJ Pikachu bro. DJ Pikachu. Masalahnya bang Rady tuh posting. Di saat orang-orang lagi posting Pestapora kan. Oh iya ya? Iya. Jadi orang masih bertanya-tanya nih. Barang Rady tingkut Pestapora. Masa sih gitu. Masalahnya. Di zoom, di zoom, di zoom. Ada Pokemon. Ada Pokemon. Jadi tuh pada ngatain gue lagi. Kan Anissa kan minggu lalu ke Bruno Mars. Iya. Ya istilah Bruno Mars. Soalnya nonton Pokemon. Kenapa sih bang lu se random itu bang? Apa randomnya orang gue suka? Random lah. Kursi gue aja Pokemon, Pikachu. Kursi gue. Kenapa sesuka? Kursi di rumah. Itu Pikachu. Emang suka aja gue. Gue nonton aja pake topinya dia. Topi Pikachu. Lucu banget. Kenapa lu bisa sesuka itu sama Pika? Apa yang harus dipertanyakan? Bagian mana? Bagian mana? Iya bagian umur sih bang. Gue juga suka banget Pikachu dulu. Itu kan Pokemon yang nangkep-nangkep itu kan? Iya. Lu ada kartu-kartunya. Ada. Nah. Gue terhenti mulai remaja lah gue. Beralih ke musik metal gitu atau apa. Dan kayak lu lah jazz gitu kan. Gue suka jazz ya. Nah. Kenapa masih tertanam? Bahwa? Pikachu ini. Di kepala lu dan lu masih menyukainya. Sampai ada kursi. Lucu. Gue aja kan masih nonton anime-anime yang cewek gitu. Gue masih suka nonton. Bochi The Rock. Kan karakter utamanya cewek. Yang Anissa juga sampe bingung kamu nonton apa. Apothekri Diary tentang seorang perempuan jadi apotekar. Ya gue tau itu dari muslim. Di China jaman dulu. Seru buat gue. Lucu aja gitu. Hiburan. Sama aja sebenernya Bang Pres kan. Bang Pres suka Dragon Ball kan. Iya. Sampai akhirnya Bang Pres bikin Tato Dragon Ball. Iya. Nama anak gue aja Gohan. Nama anaknya Gohan. Gohan artinya nasi kan. Maksudnya kan. Semoga jadi juragan nasi. Luar biasa. Nah itu Dragon Ball. Gue juga suka Dragon Ball. Tapi yang seram-seram gue juga nonton. Iya kalau Dragon Ball kan memberantem ini. Pikachu tuh kan lebih ke. Lu tau gak sih gue pernah dibohongin orang. Jadi waktu SD. Kita lagi nongkrong. Satu temen gue. Ini kalau dia nonton nih. Karena udah lost kontak gue sama dia. Gue percaya lagi dia tuh cerita. Kalau dia bisa kamehameha. Dan lu percaya? Iya kita satu tongkrongan percaya. Dan dia cerita serius banget. Oke. Kemarin sebelum gue tidur kan gue gini deh. Luar. Kita percaya. Umur berapa bang? SD SD. Oh SD Dragon Ball tuh udah ada itu pasti. Gue sampe sekarang gue kayak. Anjir gue. Gue tahunya kan. Gue tahunya berapa tahun. Tunjukin dong gitu. Gak bisa. Dia bilang gak bisa. Lagi gak bisa nih gitu. Tolong banget gak sih gue. Gue percaya temen gue bisa kamehameha anjir. Tapi gue juga berharap diri gue. Bisa kamehameha dulu. Sampai dibilang gila gue sama ibu ya ya. Di rumah gue. Lu tuh gitu kayak gaya doang. Atau percaya bisa ngeluarin? Percaya bisa ngeluarin. Sama gue gitu. Cuman kan ada bukti kan. Iya. Karena udah ada bukti. Oh karena ada temen ini. Jadi gue makin semangat kan. Lu di rumah juga gitu? Iya. Dan gak nyerah. Coba terus. Karena temen gue bisa. Paham gak mas gue? Tapi temen gue udah bilang kalo dia belum bisa. Maksudnya? Sebenernya dia gak bisa. Enggak. 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 Enggak abis itu gue gak tau gimana resolusinya. Maksudnya gimana caranya akhirnya. Kita bisa tau dia boong. Gue gak tau tuh. Jangan-jangan gak bisa bang. Enggak tau. Tapi gak mungkin bisa sih. Bisa gak sih? Enggak sih kayaknya. Enggak mungkin lah. Masa dia masih nanya. Enggak. Enggak. Ngilang dulu nih. Tapi Dragon Ball memang anime yang paling ini sih menurut gue. Paling ngebekas di kepala kita sih. Iya betul. Itu dan Sailor Moon sih. Sailor Moon juga. Lucu banget. Lu ada komiknya gak Dragon Ball dulu? Oh lengkap. Sampai abis 42 itu. Iya. Sampai kayak dilanjutin lagi? Iya GT. Bukan. Yang orang Indonesia bikin. Oh orang Indonesia. Yang boongan. Emang ada. Udah tutup penterbitnya. Emang ada bang? Lu gak tau. Boong lu. Serius? Nanti setelah selesai acara gue kasih tau nama penterbitnya. Pertama itu udah tutup sih. Cuman dia meneruskan cerita Dragon Ball di gambar sendiri. Dan kita baru tau. Emang iya? Iya. Itu dibahas. Lu gak tau. Gak tau gue. Sumpah gue tau. Gue dari Z ke GT. Karena kan dia ngecil lagi badannya tuh. Tapi lanjutannya seru gak bang? Ya bikinan Indonesia maksudnya kayak. Lu suka gak? Ya gue ngerasa aneh aja. Oh. Karena gambarnya dia juga niru panel yang lain gitu. Belakang baru ketahuan. Nih gue mau nanya. Cerita. Sialku. Sialku nih. Ini berarti tentang sial semua. Jadi ide nya itu. Waktu gue bikin cerita sebelku. Kan tuh ada bagian penonton naik ke panggung. Iya. Lu kan sempet liat juga kan acara gimana kan. Jadi penonton ceritain cerita sebelnya dia. Yang paling pecah waktu itu. Di satu kota. Penonton cerita pengalaman dia. Dilindes becah waktu SD. Nah dia ceritain tuh lucu banget. Karena dia bilang. Bang aku waktu SD pernah dilindes becah satu badan. Dia ceritain. Gimana ceritanya. Ya aku lagi minum es. Terus di jalan sempit. Ada becah lewat. Karena aku kecil minum es. Itu becah kayak gak liat. Terus aku ngerasa. Loh 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 gitu. Loh 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 loh. Udah kena roda gitu. Setengah badan baru. Dia sadar. Waduh dilindes nih. Karena orangnya juga. Orangnya lempeng pak. Orangnya emang lempeng. Oh ini dilindes. Terus gue bilang. Terus esnya gimana. Ya aku masih pegang bang. Dia dilindes ya. Saya masih pegang. Alhamdulillah. Karena kan sayang kan. Terus? Terus gimana ya. Akhirnya aku teriak. Kan udah mulai berasa. Soalnya udah setengah badan bang. Jadi aku teriak. Pak, pak. Kelindes pak. Berbedaan gitu. Terus abangnya gimana. Abangnya berhenti. Oh kelindes ya dek. Gitu kata. Cerita apa sih? Itu ceritanya dia. Terus gimana? Abangnya mundur. Jadi dua kali dong. Gue bilang. Ya bang. Jadi abangnya turun. Bentar ya dek. Bang, bang gelindes bang. Oh ya sorry. Kartun banget. Wah itu lucu banget. Karena dia ceritanya juga lucu. Pengalamannya juga menarik. Jadi dirumah gue mikir. Oh. Kalau gitu next show. Gue harus bikin. Cerita penonton itu. Harus dengan format. Dia menceritakan sesuatu yang menarik. Cerita cinta aku tuh. Biasanya pengalaman sama mantan. Atau apa ya kan. Pacar gitu kan. Cerita sebelku ya sebel aja. Abstrak kan. Kalau sebel kan abstrak. Gue sebel sama lu. Kan gue bisa aja ngulis itu. Tapi cerita sialku. Itu udah jadi format pak. Aku pernah ini lalu begini. Jadi yang gue bela tuh. Cerita penonton jadinya. Iya, iya, iya. Dan bener. Ini kan udah berjalan 24 show ya. 26 ya. Iya. Ya 26 show. Penonton yang maju lucu-lucu banget. Karena cerita sialkan. Karena cerita sialkan. Karena cerita sialkan. Ada yang. Apa ya. Ada yang. Ini gue gak tau tayang apa engga ya. Kan ada yang tayang ada yang engga. Ada yang. Dia di kosan. Pada teriak. Maling, maling, maling. Terus dia. Sebel kan berisik jadi tidur. Besok pagi dia keluar kamar turun ke bawah. Motoran yang dicuri. Harusnya dia juga ikut keluar. Iya. Iya. Iya kalau cerita sialkan tuh pasti. Formatnya. Karena tragedi. Iya. Terus ada yang. Wah orang Padang nih banyak cerita sialkan nih bang. Iya dateng lah belilah. Belilah tiketnya. Makasih udah di oper tadi. Biar gue bisa smash. Padahal yang Padang terakhir viral banget ya. Bang Radit yang pake bahasa Indonesia. Oh itu lucu banget. Tapi yang di Padang tahun lalu itu memang seru banget sih. Gak bohong gue. Iya. Salah satu paling seru. Merchandise gue. Paling laku di Padang. Kukil. Gue jualan merchandise. Kota lain gak ada yang ngalahin Padang. Keren teman-teman. Waktu show gue merchandise gue 3 yang beli. Putra daerah lo. Tapi kayaknya kan tahun ini tiket yang Padang masih sisa. Feeling gue sih karena memang kita naikin kapasitas juga kan. Karena kan animo masyarakat Padang yang tahun lalu rame. Rame banget. Jadi yang tahun ini kita agak naikin kapasitasnya. Makanya ada tiket yang sisa. Jadi silahkan beli ya teman-teman. Iya yang Padang tuh viral ya Sadik ya. Iya yang bahasa Indonesia gila gitu. Itu seru itu seru. Ada yang cerita si Al juga ada lagi yang ini. Dia lagi kemah. Terus dia kebelet kencing. Terus biar aman nyari di pinggir jurang. Dia masuk jurang. Kanan gelap. Dia masuk ke sedukan. Aduh gue gak sabar nih nonton-nonton cerita-cerita sial orang. Cerita sial aku lucu banget. Kemarin lagi. Oh banyak deh. Ada yang sial banget bang hari ini. Aku otw ke acara abang terus ribut di jalan sama pacarku. Akhirnya gue panggil dua-duanya. Oh iya? Haji enak banget. Apa sih masalahnya? Lu BAP disitu. Terus ada yang cerita ini. Ada lagi sial banget nonton show bang Radit di bawah lampu. Terus ibu-ibu sebelah dari tadi nanya. Ini bakal jatoh gak? Bang tolong kasih tau ibu-ibu sebelah gue dong. Kalau ini aman. Akhirnya gue panggil orangnya. Yang mana? Itu bang orangnya. Ibu-ibunya diomongin di depan. Itu gue diam. Aduh cerita sial ku seru sih penontonnya. Karena ya itu tadi gue bilang formatnya itu udah cerita sial. Iya, iya, iya. Nah yang bikin lu lebih happy itu sebetulnya stand up-nya. Atau justru dengerin cerita orang. Atau cerita orang. Dua-duanya. Sama. Sama. Kalau stand up-nya itu ya happy karena banyak cerita sial gue juga kan. Ya akhirnya gue bungkus buat jadi stand up. Tapi gue jadi gak bosen. Karena setengah, bukan setengah, sepertiga ke belakang itu kan penonton maju. Iya. Jadi gue gak bosen. Ada aja gitu. Durasi penonton itu berapa menit lu kasih? 20 menitan sih. Satu penonton? Enggak, enggak, enggak. Tiga, empat. Kadang dua, kadang lima. Tergantung sih. Tergantung yang maju. Tergantung berapa lama gue mainnya sama penontonnya. Berarti treatmentnya hampir sama kayak show sebelumnya. Tapi ceritanya yang berbeda. Iya. Tapi materi stand up-nya beda. Materi stand up-nya baru. Penonton berceritanya yang baru juga. Karena kan cerita sial gitu. Dan itu seru-seru sih. Penonton Bang Radit pasti tau banget kalo Bang Radit stand up tuh beda banget. Beda banget. Beda banget. Beda. Energinya juga beda, personanya beda. Karena ya main-main aja. Lu ngerasain setengah badan lu tuh diisi orang lain gak banget tuh? Kayak gimana? Pas lagi stand up. Kita tuh kadang kalo lagi stand up. Gue ya biasanya stand up. Setengah badan gue tuh kayak bukan gue gitu. Lagi dirasuki gitu ya Bang. Kayak dirasuki gitu. Gimana ya? Ya bisa jadi sih. Lu juga gitu gak sih? Iya. Mungkin gue ke arah gue lebih nyaman aja sih. Karena kan yang nonton 17 plus. Iya, iya, iya. Gue kan kalo di Youtube apa dimana gak mungkin ngomong aneh-aneh kan. Karena yang nonton siapa aja. Iya betul. Tapi kalo show gue kan ya itu harus ngasih tau KTP lah. Jadi gue yakin bahwa yang nonton sesuai konteks kan. Iya. Jadi gue apa adanya aja. Nah itu yang bikin happy tuh itu. Iya. Karena lu gak harus ngedit, gak harus apa kan. Semuanya keluarin aja gitu. Jarang-jarang gue denger Radit ngomong anjing. Kau dari lu mengapa ya? Lu harus bayar mahal sih bro. Berarti Pak Radit kalo ada momen-momensial di hidupnya seneng dong. Ya bener kata lu kalo ada yang nyebelin, ada yang apa-apa sih gue catet. Cuman kalo buat gue, semuanya gue catet sih. Mau nyebelin, mau apa. Pokoknya yang menarik hari ini, gue jadi satu kalimat. Nanti begitu waktunya gue nulis materi, gue tinggal buka catetan gue udah. Catetnya di HP Bang Radit? Di HP, di HP. Tapi kalo nulis itu semuanya di laptop? Kalo dipindahin semuanya di laptop. Lu tulis kata-perkata gak sih Bang? Enggak. Jadi cuma pointer-pointer doang. Ini tuh yang hari ini. Ini catetan minggu ini. Jadi emang setiap sebelum tidur. Oh iya banyak banget. Gitu. Ada aja terus ya Bang ya? Pasti ada kalo kita ngeh. Maksudnya kalo kita mencari pasti ada aja gitu. Apapun mau mimpi kayak apa segala macem. Kayak gue kemaren yang gue catet tuh. Kadang kalo bisa dapet mimpi, dapet-dapet gue catet. Walaupun gatau mau diapain ya. Kayak kemaren gue tiba-tiba nelfon Gilbas. Karena gue harus ngasih tau dia, Gilbas baru mampir ke mimpi gue. Terus disitu aja udah geli ya? Disitu aja udah geli. Gilbas baru mampir ke mimpi gue. Ya abis gue gak tau tiba-tiba ada dia. Di rumah Kak Prabowo, Pak. Ya beneran ini beneran gue gak bohong, gue gak bohong. Gue gak bohong. Kenapa? Apa yang lu pikirin sebelum tidur? Gue gak tau. Gue gak tau. Tapi gue gak ngarang ini beneran. Terus? Soalnya gue sampe nelfon Gilbas, gue makasih ke dia. Karena di mimpi gue, Gilbas kenal matiin gue. Dari Pak Prabowo. Jadi di rumah Pak Prabowo. Kita duduk bersila di lantai. Ngobrol. Gini, gini, gini. Kaya gini. Man where, wow. Ngobrol santai. Ngobrol santai. Tapi lesehan di lantai. Nah yang namanya juga lagi nongkrong kan ngejok-ngejok aja kan. Kayaknya ada satu joke gue, which is gue lupa. Yang menyinggung perasaan Pak Prabowo. Jadi gue kayak ngejok, tapi gue lupa joke-nya. Cobaan gue ngeh. Kayaknya gue keterlaluan nih. Ngerti gak? Lo pernah gak sih kayak gitu? Lagi nongkrong sama orang. Ya udah asal lu. Terus lo kayak, kayaknya gue terlalu jauh nih. Ngerti gak? Nah itu momen itu Pak. Jadi gue, eh offside bener-bener. Itu dalam hati gue gue juga mikir. Wah gue offside nih gitu. Gue ngeliat Gilbas. Gilbas juga mikir gitu. Kita kayak sesama komik mungkin ngerti gak? Gilbas juga gini. Wah suasananya gak enak banget Pak. Pak Prabowo yang tadinya ketawa-ketawa jadi diem. Gue juga jadi diem. Tapi ini masanya rumah dia kan? Ini kalo kita potong tiktok terus gak ada. Mimpinya kocak banget. Ngapain di rumah Pak Prabowo. Gilbas dengan keren dia bilang, eh tau gak? Di dalam rumah itu ada foto Pak Prabowo. Gue lupa deskripsi komplitnya ya. Pokoknya intinya memakai topi dan baju yang sangat khas dan unik. Sehingga kalo kita tuh ngeliat tuh kok bisa ada. Ngerti gak rasu gue? Kayak misalnya Pras pake baju oranye dan topi agak miring. Kok bisa begitu? Kok dia bisa tau ada foto itu? Gilbas bilang gitu. Eh di dalam rumah Pak Prabowo ada foto Pak Prabowo pake gini-gini gitu. Kata si Gilbas gitu. Terus tertarik kan kita semua kan? Oh iya gitu. Nah anehnya Pak Prabowo juga tertarik. Padahal kan rumah dia kan? Iya. Tapi dia juga tertarik. Oh iya. Ini namanya juga mimpi kan? Masuklah kita ke rumah. Gue yakin banget dia bong. Gilbas bong. Hanya untuk kayak ngalihin perhatian dari joke gue yang offensive ini. Dialihin supaya kayak eh liat lu ada burung warna merpati misalnya gitu. Atau ada burung warna emas. Disitu ayo jadi orang teralih kan. Nah karena gue tau Pak Prabowo tuh kayak juga kaget. Tahu gak maksud gue? Terus. Gue masuk deg-degan pak. Masuk rumah itu deg-degan. Karena Gilbas bong nih Gilbas bong. Ada satu jalan masuk. Belok ke kanan ada lorok. Kita masuk lorong itu turun tangga. Di sebelah kiri foto sesuai deskripsi Gilbas. Hajir. Gue kayak Gilbas. Gilbas juga kayak kaget kan kayak. Ah Pak Prabowo. Nah gue bangun pak. Ya Allah. Gue bangun langsung kayak. Wah ini Gilbas harus tau ya. Ya Allah. Harusnya Pak Prabowo seneng juga. Wah ada tuh. Dit santai dit joget aja dit. Berarti asumsinya Gilbas gak mungkin tau sebelumnya ada foto itu. Gatau gak tau. Disitu gak tau. Gue cuman bisa berasumsi doang. Kayanya Gilbas itu gak ngarang. Supaya gue selamat. Maksudnya dalam artian supaya gak sakit hati gitu. Ternyata bener. Ternyata bener. Anjir. Ternyata Gilbas magician. Tapi kayaknya dia gak tertarik terus gue telpon si Gilbas. Apa katanya? Kayanya cuman kayak. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Gak maksudnya gue excited banget gitu loh. Padahal lucu loh. Gak gue tuh excitednya kayak. Gil, lu harus tau Gil. Gil. Gini, gini, gini. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Ya Gilbas lah, Gilbas lah. Tapi kok bisa ya. Lu mimpinya Pak Prabowo. Biasanya kan mimpi itu ada hubungan. Dengan lu. Gue nih semalam nonton Arsenal Manchester City. Kebawa mimpi gue. Gak tau gue. Mimpi halan ngapain. Karena dipikirin-dipikirin terus biasanya kebawa. Iya gitu. Tapi baru dipikirin Pak Prabowo terus. Atau Gilbas terus. Tinggal milih aja mau yang mana tuh. Yang lebih bisa gue pikirin. Tapi ya. Maksudnya artinya adalah. Gue kalo ada kayak gitu-gitu gue catet. Jadi gue gak pernah lupa. Ada apa aja gitu loh. Kadang di jalan gue nyatet. Kadang apa gue nyatet. Ada pertanyaan di hati gue gue catet gitu. Sampai di podcast Bang Radit aja. Bang Radit sambil nyatet juga kan. Oh kalo itu biar gak motong omongan. Tapi bukan. Maksudnya catetannya itu bakal disarin lagi Kak. Atau dibaca-baca lagi. Gak juga. Karena ternyata gue gak bisa bacanya. Cepet banget tulisnya. Jelek banget tulisan gue. Kenapa pake pulpen? Kenapa gak HP juga? Kenapa gak HP juga? Benar juga sih. Kenapa aku pake putas? Gak tau deh kenapa ya. Lu takut motong omongan. Iya kan kadang kalo kita lagi podcast. Lu misalnya lagi ngomong. Terus gue juga pengen ngomong nih. Iya. Nanti kalo gue potong sekarang lu lagi ngejelasin kan. Makanya daripada gue lupa apa yang mau gue omongin. Oh lu catet. Gue catet dulu. Lu udah selesai ngomong nih. Iya. Oh ya terus tadi kan gitu. Mas gue. Gak pernah nonton ya? Gak perhatiin ya? Iya. Tadi perhatiin banget tuh soalnya. Aku perhatiin. Aku kirain tuh. Apalah promter dia atau apa gitu. Atau buat nanti dibaca-baca lagi gitu. Iya. Walaupun aku bingung tuh. Apa ditulisnya mana nih? Iya. Maksudnya? Maksudnya? Maksudnya gak pake promter layar ya? Atau pake juga sih? Kadang, kadang. Kadang tapi jarang. Cuma kan gue gak tau ingetan gue kan pendek banget ya. Maksudnya gue gampang ke distract. Banyak hal aja gitu. Jadi. Apa namanya? Makanya gue harus nulis yang di kepala gue. Kalo gak gue motong omongan. Eh le. Gitu kan. Padahal dia lagi ngejelasin kan. Jadi supaya gak kepotong. Dia mampu mengartikulasikan apa yang di kepala dia. Terakhir itu kan kita tonton yang pamungkas kan. Gitu kan. Yang dia. Bang Radit nanya. Terus dia ngejelasin panjang. Terus. Pertanyaannya apa? Iya. Kayaknya dia harus nyatet deh. Iya. Dia harus nyatet. Assalamualaikum. Bagus gue iya. Bang Radit. Iya Arief. Sekarang jualan-jualan Bang. Oi siap Rie. Stand up gak ini. Gak begini dup. Nyanyi nyanyi nyanyi. Iya gara-gara Bang Radit juga nih sama-sama nyanyi. Nyanyi masih tapi. Masih ada. Single baru nanti Oktober atau November. Luar biasa. Mantap. Single barunya bagus Bang Radit. Serius? Ter promo boleh. Eh yang bener. Iya. Judulnya. Nangis. Bagus. Musiknya bagus. Iya. Masih sesuatu nih kayaknya. Terus gue kasih kisi-kisi. Tidak ada lirik. Jadi cuma. Lucu lagi. Video clipnya beneran kita kemarin udah bikin. Yang bener? Ya udah bener. Video clipnya ngapain? Udah boleh dibocorin belum? Gak boleh. Karena kalian nanti permutur juga. Siap. Mantap. Yaudah. Terima kasih banget. Gak ini jualan fakta nih Bang Radit. Jualan fakta. Fakta tentang Bang Radit. Oh ini kayak gini. Ininya gimmicknya ya. Iya. Iya. Biar beda ya. Itu sudah dijelasin juga sih. Fakta pertama boleh? Boleh Yanti. Silahkan Yanti. Bang Radit ini bikin lagu sekarang Pras. Bikin lagu tapi yang nyanyi bukan Bang Radit. Betul. Itu apa yang nyanyi? Gak tau. Ada satu penyanyi perempuan bagus. Kenapa gak aku? Bisa. Bisa. Project Timon Jelita itu. Betul. Lu main gitar? Iya. Awalnya gara-gara ini Pras gue di sekolah anak gue. Itu buka pendaftaran buat main band. Oh ada gitu. Jadi orang tua orang tua yang pengen main band. Itu boleh daftar. Bisa disitu. Karena mau ada acara Internasional Day ya. Jadi kita tampil di depan anak-anak murid. Gue, niat gue adalah. Kalo anak gue nonton gue ngeband di acara sekolah dia. Dia bisa ngerasa kayak bokap gue aja pede. Kenapa gue gak pede jadi orang gitu loh. Betul. Daftarlah gue. Gue udah ngelupain musik tuh. Udah ngejual gitar gue. Udah gak mau nyentuh musik lagi. Kenapa bang? Karena gak kemana-mana juga. Maksudnya kayak. Kan jadi kolah sing. Gitar nya jadi gak kepake kan. Makanya gue jual. Nah. Ternyata. Pas gue dibikinin band sama orang tua murid lain. Kan gue kumpulin. Ternyata seru banget. Jago-jago dong berarti mereka. Ya bisa main lah. Maksudnya gue juga bisa main kan. Bisa main aja gitu. Dan ibu-ibu semua tapi. Karena yang punya waktu luang untuk latihan dia. Bapak-bapak kan udah pasti pada kerja. Karena rata-rata ibu rumah tangga juga. Bapak-bapaknya gitu main drum. Terus main drum cewe juga. Ibu-ibu. Semua cewe. Pas galang aja. Gue main gitar. Nah. Karena itu sekolah internasional. Basis gue orang Korea pak. Wih. Gue ukil dong. Penyanyi gue orang Brunei ada. Terus ada beberapa orang Indonesia. Begitu gue masuk. Yang satu dari mereka nengok gue kan. Sorry. Staff or parents. 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 Gue kan pake kaos. Pake crocs. Polosan. Staff. Mana nih. Gak mungkin parents kan. Terus. Terus yaudah akhirnya gue main band sama mereka. Terus ya itu basis gue orang Korea. Kapos segala macam itu. Terus gue kayak. Wah kok jadi seru ya. Akhirnya gue beli gitar lagi. Gue les gitar lagi. Lu les gitar lagi. Lu kan udah bisa. Kenapa lu harus les lagi. Pengen bisa lagi. Pengen makin bisa aja. Banyak yang lupa emang abang. Engga sih. Mau ngembangin aja. Mau lebih bagus lagi aja. Gue les gitar lagi. Terus. Dan akhirnya. Bikin lagu lah gue. Bikin lagu lagi. Sama orang itu. Engga bikin sendiri. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Nah. Kan aneh ya kalo tiba-tiba gue ngeluarin album atau EP kan. Ya. Makanya. Gimana ya caranya supaya masuk akal gue ada lagu. Gue bikin buku aja deh. Buku soal band. Nah lagu ini adalah lagu band itu gitu. Kayak Yowis band. Makanya lu mau bikin acara band. Acara band? Mbak Puput nelfon gue. Atau lu gak dikasih tau Mbak Puput aja yang punya ide sendiri. Oh iya iya sempet-sempet. Gimana ceritanya itu. Sempat-sempet ya. Rasni Mbak Hadid mau bikin acara band. Siap gue bilang. Oh gini. Jadi komika semua katanya. Iya gue mau bikin komika semua. Cuma kemarin Ajis nelfon. Ajis bilang. Bang gue bikin duluan ya bikin duluan aja. Gue bilang. Dan si kayaknya yang mau ngelakuin si Ajis jadinya. Cuma itu acaranya startup Indo kan jadinya. Iya. Gue belum tau kapan. Sampe meeting gue di noise. Oh udah. Udah disamperin Mbak Puput. Gimana pas kita mau undang lu sama close head katanya. Yaudah ayo. Gue bilang. Berapa budgetnya? Ya. Ini acara Bang Radit kan? Ya. Yaudah santailah. Atau bener acara lu? Atau bukan nih? Bener acara gue. Dia sendiri bikin acara jual nama lu. Ini acara Bang Radit nih. Gak bener-bener. Karena memang. Gue pengen komik-komik main musik bareng. Iya. Cuman lagi-lagi karena gue sibuk ya. Belum saat kepegang lagi. Gue belum mikirin lagi. Kalau ada yang bisa bikin lebih bagus kan biarin aja. Apa namanya. Mungkin gue malah ikut yang disitu. Yang acara Ajis itu? Ya acara yang startup Indo mau bikin. Iya. Karena gue mau main bareng Yono kan. Sampe gatau nih Yono. Yono. Gue udah janji ke dia. Yon lu ada acara apa? Nanti gue ikut main. Gue udah bilang ke Ajis. Gue mau deh main bareng Yono. Di acara lu. Di acara startup Indo. Oke Bang gitu. Gue udah bilang ke Yono juga. Siap Bang. Ngerti kontak lagi gue. Gak enak. Sampai gue malem-malem nelfonin dia. Kapan ya kita latihan. Gak enak. Itu udah minggu lalu. Segen. Udah minggu lalu. Segen. Ya kan tapi kita harus latihan. Iya. Segen. Udah. Segen. Gak bisa. Ya nanti gue janjian. Oh lu terlalu besar. Ya gue nanti janjian sendiri aja lah. Sama Yono. Ngambek. Ngambek Yono. Gak diajak. Lagunya oke-oke loh deh mah. Iya Yono bagus-bagus. Seru-seru-seru. Kemarin gue sempet podcast lagi sama dia tuh. Terus nyanyiin satu baid rev single yang mau keluar. Bagus juga. Tapi tau gak sih. Gara-gara gue bikin lagu kan. Gue mau seriusnya nih bandnya nih. Dan. Semua orang nanya kan. Nanti manggungnya mau gimana. Karena kan gue males keluar rumah kan. Iya. Terus gue nih gara-gara lu nih. Gue ngeliat foto lu kemarin. Eh video lu kemarin. Yang mana? Lu manggung. Oh iya. Terus rambut lu lu gini-giniin. Iya iya iya. Terus banyak orang ya. Banyak banget. Cape gue ngeliatnya. Bukan pengen gondrongin. Kira-kira gue juga pengen begitu. Akan gue gondrongin dari sekarang. Gue kayak. Kayak pasti kan keringetan ya. Keringetan. Olahraga bang. Iya harusnya kayak. Kayak cape gitu. Iya kan musik gue rock soalnya. Masa gue. Gitar gue disini. Musiknya jazz begitu. Kan gue berdiri. Tapi brief gue ke musik produsernya gue gak mau nge-jazz. Lu apa dong? Ada rocknya pak. Oh iya. Seru banget. Berarti lu harus bisa gini juga dong. Nah itu dia tuh. Aksi panggung ya. Masa lu. Cuma mata doang. Kayaknya cape deh. Iya. Gue bayangin ini kan. Tapi seru tau bang. Menurut gue. Iya sih. Gue akan coba deh. Dia aja belum panggung udah cape. Udah ngebayangin dulu ya. Udah ngebayangin dulu ya. Udah ngebayangin dulu ya. Gue kan gak pernah nonton konser. Gue gak pernah keluar rumah nonton acara rame-ramean gitu kan. Udah nonton pokemon. Udah nonton pokemon. Udah nonton pokemon. DJ Pikachu. Tapi gue harus lurusin. Harus lurusin. Tapi salah kaprah. Di masyarakat takutnya salah kaprah. Nah. Gue ngebayangin. Apa ya. Kayak. Lu manggung malem gitu loh. Maksudnya. Jam 10 itu. Jam 10 gitu kan. Purwakarta. Sampe rumah jam 3. Pasti seru sih. Seru. Cuman gue ngebayangin guanya aja kayak. Aduh cape gak ya pusing gak ya gitu. Engga sih bang. Ada armada tau. Gue suka lagi armada. Udah tuh. Pagi pagi pulang gak pulang-pulang. Apa lagi fakta selanjutnya. Fakta selanjutnya. Bang Rady ini ternyata suka teh daun kelor. Oh iya bener. Suka banget. Camomile. Camomile juga suka. Jadi gue antara dua itu. Ini lucu banget nih. Kenapa bang? Aneh banget. Jadi. Suatu hari gue pengen. Makan steak. Dideket rumah. Bareng Anissa Aziza. Bareng istri gue. Hampir lah kita ke sebuah restoran steak. Minta. Kita lagi pengen tomahawk. Ya kan. Tomahawk nya ada. Karena di website nya ada. Kita lagi gak ada. Lagi habis. Terus? Cewa kan. Aduh gak ada lagi. Yaudah deh kita pulang aja. Pas kita balik badan. Kita ngeliat karangan bunga banyak banget. Ternyata ada restoran baru buka di Kemang. Restorannya namanya La Moringa. Oke. Apa nih restoran baru? Iya. Terus random aja kita masuk. Ternyata. Satu restoran. Semuanya isinya daun kelor. Hah? Emang iya di Kemang ada begitu? Restoran daun kelor. Maaf kelor pak. Restoran daun kelor pak. Restoran daun kelor. Itu dari mana dia kenapa? Maksudnya. Makanannya daun kelor. Minumannya daun kelor gitu. Iya. Mungkin. Pertanyaan gak kepikiran kali. Jadi dia baru daun kelor. Hmm. Terus? Kaget gue kan. Iya pak ini restoran daun kelor. Terus gue pikir. Apa yang daun kelor ya kan? Semuanya pak daun kelor. Bang ini serius pak. Beneran beneran. Ngapain gue bohong? Ini tahan selain kali. Enggak. Ada restoran daun kelor semua. Restoran. Iya kan yuy. Restoran daun kelor semua. Oh iya. Es krimnya. Es krimnya. Gue liat ke depan. Ada es krim kan. Gelato apa es krim sih? Iya gak ngerti lah. Pokoknya dingin lah. Di situ. Daun kelor juga. Iya ini rasanya daun kelor. Terus abis itu gue sepanjang mata memandang. Keripik daun kelor. Terus makeup. Apa? Krim muka daun kelor. Skincare. Skincare daun kelor. Nasi daun kelor. Nasi? Nasi daun kelor. Nasi daun kelor. Nasi daun kelor. Biasanya kan daun jeruk biasanya kan? Apa? Nasi daun jeruk. Nasi daun jeruk. Iya pokoknya daun kelor. Dan gongnya adalah. Yang punya ada di situ. Yang punya daun kelor. Yang punya lamoringa. Yang punya lamoringa. Dibungkus lamor kelor. Gila. Bajunya. Emang gini. Enggak. 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 Saya yang punya. Enggak. Enggak. Yang punya ada di sana. Terus ditawarin lah gue. Bang Radit mau ini gak? Teh. Suka teh gak? Gue lagi suka minum kemomel. Karena gue mau ngurin kafein kan? Biasanya minum kemomel. Ini. Lebih enak dari kemomel. Lebih relaxing. Dia bilang. Dikasih lah daun kelor. Jebret. Gue minum lah. Pak. Santui banget pak. Masa sih? Tenang banget gue. Kayak. Sampai. Ternyata dia bawain gue kan. Dia bawain buat pulang kan. Dibakalin buat pulang. Ini ambil aja bawa pulang udah. Besoknya gue kan ngantor kan. Besoknya ngantor si Nurul asisten gue. Kan kalo udah diatas jam 12 gue minum teh kan. Ngasih gue teh gue minum. Tiba-tiba gue ngilang. Udah tidur gue di kantor. Di kamar tidur. Kantor kan ada kamar tidur. Sesantai itu dia tuh. Terus gue nanya. Kok gue ngantuk banget ya? Terus gue cek kan. Oh ternyata dia ngasih gue daun kelor. Gue pikir kayak moma ya. Kayak moma tuh menangin juga. Tapi daun kelor ekstrim pak. Ngantuk ya bang ya? Santui sih. Santui. Pemilihan katanya. Pemilihan katanya santui. Enggak. Cara ngomong aja. Santui sih. Kayak merang aja. Pakai aja bro. Kayak barang ilegal. Kayak barang ilegal. Tapi legal. Ilegal dong. Berarti pas hari pertama lo masuk kelamuringa. Cobain. Apanya? Daun color itu. Tiba-tiba gini. Santai. Santai. Sampai nyoba gue. Eh di kantor pernah gue beginin kan. Yang masak itu. Eh tapi sorry lo punya susuk gak? Enggak ada dong. Karena keluar. Masa iya bang? Iya lo baru tau. Baru tau gue? Iya. Cara ngeluarin susuk katanya minum daun kelor. Oh gue pernah dengar. Nane gue pernah dipukul-pukulin pake itu. Daun itu. Ada lah ceritanya dulu. Oke oke. Sakit dipukul-pukulin. Oh di santet katanya juga bisa. Nah iya kan. Kalau cara menangkal santet dengan daun kelor. Yang sampe bikinin lo tuh di itu? Iya di kantor. Karena aku dari Bang Radit. Ngedengerin podcastnya. Oh yang bener? Iya dengerin podcastnya. Yang di pange. Apapun yang abang pake. Langsung beli di. Yang bener. Iya. Serius-serius. Gokil. Yang diucapin Bang Radit tuh kucoba dulu. Jadi tolol bang. Yang kelor. Iya bener kan. Santai kan. Santai banget. Sampe males. Emang masih ada di. Itu masalah sifat deh kalau itu. Gak ini sumpah-sumpah. Kok gila kok keras. Jadi males. Sumpah. Jadi kayak. Gimana jadi kayak gimana? Karena kan pada waktu masih ngantor di Metro kan. Metro apa? Gitu Pak. Metro City. Pas pake tuh kayak bener. Alis tuh naik-naik kayak. Eh iya kenapa ya? Iya. Nantuk gak? Nantuk kan? Dan aku pake setiap hari. Karena aku minum setiap hari. Enggak lu minum setiap hari. Jangan pake setiap hari beda nanti. Oh iya iya. Iya. Iya setiap hari. Nantuk selo gitu pras. Bener-bener kayak. Mood itu bagus gitu. Pras. Pras coba pras. Pras. Kemarin tuh sempet gue coba. Tapi. Karena Arif yang ngasih. Kan selalu aneh kan. Menurut gue. Kayak sekarang ini bisa kertek-kertek. Katanya. Oh pokoknya ada aja ilmu baru. Iya. Iya. Karena. Karena kepercayaan gue tuh agak tipis. Makinin. Coba. Santai. Sama gue ini. Gue minum satu. Udah gak percaya gue. Berarti lo belum ngerasain efeknya gak? Belum. Karena baru sekali teguk itu kali. Harus minum sampai habis berarti? Enggak juga? Enggak tau gak. Gue setengah aja udah enak kok. Oh iya. Langsung ngefek ya? Kalau buat gue. Tapi buat dia juga. Iya. Satu gelas ini. Tapi pas minum tuh kita harus posisi rileks juga kah? Enggak. Enggak ya? Paling enak tuh malem pak. Malem sebelum tidur. Tidur tuh jadi nyenyaknya tuh gak jelas tuh. Nyenyaknya beda. Nyenyaknya tuh jauh lebih dalem gitu. Bangunnya seger gitu ya. Tapi gue memang udah lama gak minum sih. Iya yuk ya. Masih lagi minum kayak mau main lagi. Enak banget pak. Itu pak. Oke. Bukannya yang dia taruh di kantor ya? Ada kayaknya udah abis. Itu ada yang gak minum. Siapa yang minum? Enggak tau. Kalian ada yang minum ya? Ada tapi gue ini beneran. Caranya paling maus. Naku beli setengah kilo. Beli setengah kilo ada gitu. Salih lo? Iya. Banyak-banyak dia. 500 gram. Ini. Gila belinya? Enggak ada di. Tempet? Iya gitu gitu. Tapi aslinya tuh. Daunnya masih ada sampai. Ya kan daunnya. Dikeringin daun mangga juga begitu. Iya kan itu beneran. Enggak beneran. Enggak ini beneran. Kamu beneran lah pohonnya. Beneran. Enggak beneran aku beli ini. Pohonnya? Enggak beneran lu. Daunnya. Daun kering. Enggak bercanda tadi bang. Bercanda kan ada yang kena. Enggak. Kalah dia. Kalah dia. Bercanda banget. Sekarang gue berani bro. Apa tamu sebelumnya. Dimain-mainin. Lanjut. Ini dari ini. Ngeliat podcastnya. Pangin juga. Apa tuh? Bang Radit tuh kalo semisal. Di podcast-podcast orang. Sorry bentar. Ini nge-reset lu. Iya nge-reset. Dua sumbernya sama. Emang males bro. Enggak ada di compare sama. Sama podcast-podcast yang lain bang Radit. Bang Radit nih harus misal. Iya bang. Kalo misal di podcast-podcast orang itu. Bahasanya selalu beda-beda peras. Perhatiin deh. Iya di podcast itu. Biasanya kan panjang kan sama. Maka tuh substituas gitu. Bahasanya. Bahasanya tuh beda-beda. Di podcast ini beda. Di podcast ini beda gitu. Ntar di kolom komentar pasti ada yang komen. Gitu. Kenapa Bang Radit? Ya tergantung ininya aja. Tergantung obrolannya aja. Yang tanya berarti ya. Iya. Itu gak fakta goblok. Gitu anjing. Itu beneran. Apa cuma ngasih tau informasi aja. Bang Radit tiap podcast beda-beda. Udah. Ini gak bener gak? Gitu kan gitu. Gitu gak fakta. Iya no. Gitu. 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 Gitu fakta sih. Gitu fakta sih. Gitu fakta sih. Gitu gak ada yang sama. Gitu Pras. Iya pasti begitulah. Coba gue pikirin dulu ya. Bentar ya. Kayaknya mikrolet gue belum pernah cerita dimana-mana sih. Iya betul. Soal itu. Kalau lamoringa udah pernah. Iya itu pernah. Oh lamoringanya udah pernah. Iya. Tergantung sih tergantung ngobrolannya sih. Baru tadi konser. Tergantung ngobrolan sih. Iya. Yang Pikachu kayaknya baru. Pikachu baru. Karena baru kejadian. Dan aku pun juga begitu cu. Riset juga sebelumnya. Bang Radit kesini aku tonton berapa podcast sebelumnya. Gokil. Iya dong. Gak bener apa gak nih? Bener. Capek tobang begitu mah. Nonton 10 menit aja biasanya. Tapi yang belum pernah. Yang baru terjadi tapi gue belum pernah cerita tuh. Ini gue ketemu idola gue. Gitaris idola gue. Siapa? John Scofield namanya. John Scofield. Ada gitaris jazz. Tau tangan. Gitaris jazz tadi. Gitaris jazz tadi. John Scofield. Datang ke Indonesia. Tau gak jadi gue tuh sebelumnya. Jazz sekali orang nih. Podcast sama Dewa Bujana. Lumanya Dewa Bujana. Tau gue. Lu ngejam bareng kan? Iya terus dia bilang. Apa gitar impian lu? Salah satunya Ibaneznya John Scofield. Gue bilang. Oh gue punya tuh ada tanda tangannya. Wih. Gemeteran gue. Mas Bujana nih. Kita kelar syuting. Aku liat ya gitu. Iya gitu. Dikasih liat. Gue pas liat tuh gitar itu. Anjir nih. Ini gitar pernah di hadapannya dia kan? Karena ada tanda tangan ya. Iya. Ambil dia gini kan. Itu guru account gue. Masih di depan dong. Iya. Jadi gue ngeliat. Ini banget. Jadi gue ngeliat ini barang di depannya John Scofield. Gue kepikiran tuh lama. Nah lu pernah ngerasain gak kayak. Lu abis ngebahas sesuatu sama orang. Tiba-tiba jadi iklan pak di IG. Iya. Iya kan? Iya. Nah itu tiba-tiba setiap hari. Keluar iklan John Scofield mau ke Jakarta. Gue udah gak mau dateng. Karena gue gak suka keluar rumah kan. Udah gak mau dateng gue. Tapi karena iklannya dateng terus. Main lah gue kesana. Gak taunya gue menang undian. Dapet tanda tangan doi dikocok. Iya. Iya menang undian gue. Menang undian boleh ketemu dia. Beruntung banget. 100 orang yang punya tiket. Beli tiket. Which is gue beli sendiri. Beli tiket 100 orang. 10 orang berhak dapet tanda tangan. Salah satunya lu. Iya gue nanya. Tanda tangannya dimana? Karena gue gak bawa apa-apa. Di poster dia bilang. Jadi nanti panitia ngasih poster. Gitu-gitu. Oke gue kepikiran tuh. Pas gue nonton dia main. Dia main gitar pak. Nah ini acara. Sponsornya ada brand gitar kan. Di belakangnya ada 3 gitar. Yang gitarnya dia. Signaturenya dia. Anjir gue kebayang Dewa Bujana mulu kan. Akhirnya gue panggil panitianya. Gue bilang. Boleh gak kalo. Hari ini gue beli tuh salah satu gitar di belakang. Anjir. Gue tanda tangannya gak mau di poster. Maunya di gitar. Bentar ya saya diskusi dulu. Diskusilah sama panitia-panitia lain. Datang lagi ke gue. Bang Radit boleh. Kalo mau beli hari ini itu gitar. Tanda tangan di gitarnya. Tapi maaf nih bang. Kalo udah tanda tangan di gitar. Udah gak bisa lagi di poster. Gak apa-apa gue. Kira-kira mau di poster ya. Kira-kira mau di poster ya. Kira-kira mau. Ya gak peduli gue. Gak peduli gue. Yang penting di gitarnya kan. Akhirnya lo beli gitarnya bang. Iya. Dia pake minta maaf. Berasa kayak. Saya mau dua-duanya. Berasa gue bakal. Berasa gue bakal marah kan. Kan saya mau dua-duanya. Udah kayak. Maaf deh bang. Cuman boleh satu tadi. Oh di gitarnya di gitar. Ya iya gak apa-apa di gitar gue. Gitu ngantri pak. Ngantri tanda tangan. Sambil bukanya banking. Lu. Iya. Karena kan bayarnya saat itu. Bayar berapa bang gitarnya. Coba lu bukain disini. Wah gak enak lah gue. Gak apa-apa. Dengan harga yang normal kah atau. Iya. Harga khusus. Harga normal kah. Oke. Ini kalo di google semua juga pasti bisa nemu harganya ya. Iya betul. Ya harganya sekitar 20 harganya. 20 juta. Ya habis itu 20 juta. Boong. Boong itu kenapa. Masa dia jual gitarnya sendiri 20 juta dari tangannya. Ya udah 200. Gak gak gak. Gak gak. Gak gak. Gak gak. Gak gak. 20 juta. Ibanez ya bang? Iya ibanez. 20. Apa namanya. Diskon 10%. Di diskon sama dia? Untuk hari itu. Buat yang nonton dateng hari itu. Boleh katanya. Silahkan di diskon. Tapi di diskonnya itu harus masukin kode kan. Katanya nanti pembeliannya. Barangnya itu gak ada di website. Belum masuk gudang. Terus katanya udah deh langsung diskon aja. Nanti gampang lah tinggal di finance diapain gitu. Oke akhirnya gue bayar pas lagi ngantri. Oke lah. Terus John Scofieldnya bilang sesuatu gak kayak. Kok tiba-tiba gue dibeli gitarnya? John Scofieldnya gak ngomong sesuatu sih. Itu gue pikir dulu ya. Pas gue dateng pokoknya gue bilang. Lu gak sempet ngomong apa gitu sama dia. Takut lah. Gementeran pak. Kayak ketemu bim-bim gue. Kayak gue pertama kali ketemu lu di Suci 4. Eh yang bener tuh? Iya lah. Kita semua. Gitu. Gak mau gak bisa. Iya kan drip ya. Eh nih bang fakta nih Pak Suci. Kita tuh sampe taruhan. Gimana ya? Caranya setelah kompetisi kita salaman sama Bang Radit. Gak pernah dapet dong. Oh gitu ya? Gak pernah dapet. Jadi kan anak-anak berada salaman terus Bang Radit gitu. Iya iya. Biasanya langsung balik kan. Pokoknya kita salaman tuh. Waktu. Close mic pasti dapet. Wendy close mic. Iya kalau close mic. Gue masih inget itu salaman gue agak lama ngobrol gitu. Lu ngobrol sama Wendy. Waktu itu gak salah. Lu inget Wendy gak? Inget. Astagfirullah. Astagfirullah. Kalau soal cagur mah gue cagur. Cagur lu kan cagur. Gak cagur. Gak nyambung. Gak nyambung. Gak nyambung. Gak nyambung. Pecah pala. Iya. Pecah pala. Bang. Itu. Gimana perasaan lu Bang di saat itu Bang? Lu ngilu juga gak Bang? Di saat dia ngeblank. Lu sebagai stand up komedian. Dia ngeblank. Perasaan ngejuri banyak press nih press. Dia ngeblank. Iya kan? Bang Rady pasti lupa kalo dia ngeblank. Pasal lu lupa. Nih Kubela ini Bang Rady ngejuri banyak. Ini bisa jadi lupa dong Bang Pat. Suci. Suca. Banyak press. Enggak, itu tragedi itu gak mungkin lupa dia. Dia tuh pecah. Pecah pala tuh. Iya, iya. Bekeran pecah tuh palanya tuh. Iya, iya. Kayaknya gue inget sih. Iya kan? Sampai lupa sampe ngeliat tulisan disininya. Oh iya, dia ngintip ya? Iya, iya. Oke, oke, oke. Sebenernya sih lebih ke gini. Kalau soal kita ngilu, ya pasti ngilu ya. Karena itu kan direkam juga dan ditonton orang. Tapi gue lebih ke gimana caranya supaya dia gak patah hati setelah itu terjadi. Itu aja sih. Soalnya kalo kayak Ical kan lama tuh recovernya. Iya, iya. Ical, ical keras banget ya. Parah Ical kayaknya. Iya. Ical tuh kalo ngeblank ulang lagi, ngeblank lagi ya Bang? Iya. Berarti gue kira yang paling parah Wendy ternyata. Tobi babak juga. Tobi babak. Kue-kue kering. Kue kering. Kue kering. Kue kue kue. Ahay. Jujur inim lagi tuh. Kasian banget. Ini Suci mau ada lagi. Gue lagi belajar stand up lagi. Lagi belajar buka-buka kelas. Karena kan mau ngejuri lagi kan. Lo ngejuri lagi Bang? Kemungkinan sih. Gak tau gue ada di poster sih. Iya kan? Kadang-kadang gue gak ngerti gue. Dia gak pernah tau sama hidupnya. Barangnya kita lagi ngomongin apa gitu? Hah? Ini karang-karang Mas Arief nih. Oh gitu? John Scofield. John Scofield ngomong apa? Oke. Gue bilang I'm a big fan. Oh gue inget. Dia bilang kayak move over there gitu. Nih gue ngelurusin. Siapa tau John Scofield nonton ya? Iya. Gue ngelurusin. Ini pembelaan gue ya. Pembelaan gue nih. Kayaknya dia agak sebel sama gue soalnya. Iya kenapa? Nih. Jadi sebelum gue foto sama dia. Si fotografernya bilang. Bang Radit nanti. Nanti formasinya tuh disini ya. Gitu. Supaya gue bisa ngambil fotonya. Soalnya ada gitarnya nih. Udah diatur blocking-an. Iya. Nah Scofield kan gak tau itu blocking-an. Kan kayak gitu. Jadi gue main sebelah dia aja. Gitarnya gue gini-giniin. Karena supaya bisa ini. Iya. Terus kayaknya dia jadi susah buat tanah tangan kan. Jadi susah buat tanah tangan. Terus dia megang gue. Megang ini gue. Tangan gue kayak. No no you move there. You move there. Kata dia gitu. Seorang nanti tiadika. Dia nanti gitu. Dia juga gak tau lah. Lo gak tau gue. Dia juga gak tau lah. Gue lebih punya banyak tour dibanding lo. Gak, 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 gak. Tapi, tapi. Iya. Itu gue. Gue gak tau kenapa. Semalaman tuh. Pas dia nyentuh itu? Iya. Gak bisa nyentuh. Enggak gue ngerasa kayak masih datangan dia. Ate nih bang Radit. Ate banget. Se-offense itu lu ya. Maksudnya masih nempel gitu ke rasanya. Lo ngebayang. Gimana? Ini misalnya gue pegang dia gini. Ya gini. Karena gue lepas nih. Gue tuh ngerasa dia masih gini gitu. Apa ya? Apa ya perasaan itu ya? Apa ya gimana ya? Apa euforianya masih kerasa karena dia. Megang lu terus gitu. Iya kan dia gini. Move over there. Gitu kan. Gue diginiin. Tapi itu kayak masih ada tangan. Masih ada tangan. Aneh banget. Lo happy kali ya. Lo happy kali. Gue kira dia disentuh. Gara-gara gitar. Jadi di satu sisi. Mungkin John Scoville sebel sama gue. Karena gue jadi susah tanah tangan. Gara-gara si fotografernya minta gitu kan. Tapi sisi yang lain gue happy juga. Karena dia megang gue kan. Iya. Akhirnya dipegang sama dia. Tapi malamnya lo gak mimpi ketemu Scoville di rumah Prabowo gitu. Gue kan sama Scoville di Gibran nih. Terus dia ngabel. Lo lala 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 lala. Lama Gibrang. Lama Gibrang. Oke. Siplah tepuk tangan buat hari ini teman-teman. Kejar setoran. Happy sekali akhirnya bang Radit datang kesini. Suruh banget, suruh banget. Sudah nunggu dari awal bikin tuah kreasi. Iya karena komen nya pada bang Radit pasti kalau naik angkot suruh banget. Ternyata sampai sini gak naik juga. Iya nanti kita akan naikin ya teman-teman ya. Kalo angkotnya udah bener, udah dimodif, nanti akan dimodif sama Gophar Hilman. Dan Arif Alviansha juga happy sekali, bertemu idol aja. Halo Bang Pras juga. Bang Pras waktu awal stand up, stand upnya mirip. Baradid banget. Mana ada gue gitu. Ini aku santai aja dari tadi. Minum santai. Awal stand up gue tuh mirip banget. Nama gue Pras Teguh. Ini maksudnya, semua orang pasti punya perjalanan itu kayak referensi kan lama-lama kan banyak kan. Cuma lu referensinya. Yang di comedy cafe, yang di Bandung. Itu tuh video legend tuh. Seru ya tapi jaman itu ya? Iya lah. Jaman awal stand up. Lu yang seru. Hah? Tinggal panggung gue sama struggle open mic dulu, gak lucu. Aduh gue gak lucu. Ditolak suci tiga. Eh, ingat kalo lu nolak gue. Hahahaha. Lindro nanya dari mana daripada. Oh kasihan dikasih. Hahahaha. Gue udah tau gak bakal ditelepon itu. Hahahaha. Cocok gue. Ya kan dia kayak gini nih. Hahahaha. Makasih Pras. Hahahaha. 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 Itu momen-momen sakit hati ya. Iya. Semua masih merasakan. Udah sakit hati sih maksudnya jadi pecutan juga. Bang Radit bilang kayaknya lu tahun depan bisa ini gitu. Lu coba latihan lagi. Ternyata bener. Tapi tahun depan masuk. Alhamdulillah. Arief juga suci tiga. Suci tiga masuk. Terus ini, Bang Radit juga gitu. Hah? Gak bang juga Bang Radit. Karena aku udah lantri dari ini Bang. Oh. Dari pagi lah lantri. Iya iya. Terus semua orang itu Arief pasti mantep nih gitu. Karena kan beberapa nama kan diomongin di Twitter kan pada waktu itu. Terus audisi. Gak tau Bang Radit inget gak. Terus aku breakdance. Telepon jatoh. Terus gimana nih gimana nih. Semua orang pada bingung. Gimana gimana gimana. Pasang dulu pasang dulu. Terus gimana. Enggak gue. Gitu. Terus. Hahahaha. Lu akhirnya ngapain breakdance. Kan materi. Kan lawak. Kan materi. Aku breakdance gitu. Terus disuci empat. Terus materi itu aku bawa lagi gitu. Terus berhasil. Masuk. Masuk. Pokoknya udah aku benerin. Aku pasin ini. Jangan sampai ini Bang. Jangan sampai lepas. Yang paling inget komen Bang Radit dan akhirnya merubah stand up lu apa? Materi lu sporadis. Itu keinget banget ya. Gue tuh kadang lupa gue ngasih saran apa ke orang. Bang. Pernah waktu itu ada yang nelfon gue. Adalah seorang penulis. Pagi-pagi nelfon gue. Bang gue mau nganggabarin lu aja nih gitu. Apa gue bilang. Gara-gara ngobrol sama lu gue ikutin saran lu gue keluar dari kantor gue. Oh gitu bro. Oke. Kapa? Dia tuh lupa banget tuh. Dia tuh ingatannya kayak ikan 3 detik. Abis ini kayaknya dia lupa deh. Tadi gue ketua kreasi atau kemana? Eh ke rumah Prabowo deng. Tapi perhasilnya fakta nih. Bang Radit ini menurutku ya Bang Radit. Dari sudut pandangku ya. Bang Radit tuh menyelamatkan kehidupanku. Kenapa tuh? Pada waktu 2021-2020 gitu. Bang Radit yang menyarankan kayak ke psikolog kan. Oh iya. Terus caranya tuh menurutku ini banget. Gak ada dia lupa ini. Lupa dia. Oh iya. Gak apa-apa. Kan aku yang ngeliat kan. Ini sudut pandangku. Makanya kayak ini terima kasih banyak Bang Radit gitu. Caranya Bang Radit tuh gini. Iya. Tapi caranya ini banget bro. Kan ngobrol tuh. Terus kayak Bang Radit tuh ngerasa ini kayak ada yang salah deh gitu. Dari sudut pandangku. Terus Bang Radit tuh bilang gini. Rip. Lu kalo misal ngeliat temen lu ke psikolog lu ngerasa dia gila gak? Aneh gak? Iya. Enggak gitu. Nah kalo gue nyaranin lu ke psikolog lu benci sama gue gak? Enggak. Ya lu ke psikolog dah. Akhirnya ke psikolog? Ke psikolog akhirnya. Oh enggak ini. Terus karena aku gak pernah punya pengalaman itu kan. Terus gimana psikolog yang oke. Gue cariin mau gak? Dicariin. Harganya 1,5. Oh gitu? Iya. Terus Bang masalahku kan di ekonomi nih. Salah satu. Gitu. Oh neng-neng ada kok yang 350 munat. Oh gitu ya? Iya itu. Gitu ya sumpah itu. Setelah itu gak tau aku ngerasa selamat hidupku bang. Gara-gara ke psikolog? Iya. Abis yang banyak kan dari sekelangan. Ada pacar, bapak, duit gitu kan terus. Karena kan gak semua orang punya stigma yang ini soal psikolog. Iya betul. Karena kan kadang kalau kita nyariin orang lu gini deh nanti disangkanya kita gimana gitu. Makanya gue waktu itu ngomongnya gitu dulu sih. Itu kayaknya lu terima sih. Kalau gue ini. Stand up lu tuh mendahulukan accountnya dibanding materinya. Terus? Iya ya? Ya setelah itu gue godok sama hari keriting. Baru ya materinya gimana caranya verbal dan accountnya masuk gitu. Dan juga terlalu eksposisif. Boong bang. Setelah itu kita tuh ini. Kita buktikan. Kalau misal bisa ini. Bisa hidup dari stand up. Kita bikin nomor acting. Gitu. 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 Tapi sekarang. Gue juga. Gue seneng banget kalau dikasih masukan ya. Kayak ini kan cerita si Alpun nih. Aduh. Gue developer komedi gue. Yang tugasnya dengerin gue stand up. Terus ngasih gue masukan. Itu masih baru anak baru lulus. Oh iya? Perempuan dari UMN baru lulus. Terus. Ya itu gue rekrut jadi komedi developer gue. Kenapa harus itu bang? Karena gue pengen punya mata yang fresh. Sudah pandang. Dia bilang. Kan dia cerita kan. Kan gue bilang lu jadi developer komedi gue ya. Nanti gue stand up. Lu cari gue gak lucunya dimana. Tapi aku gak bisa komedi bang. Iya. Aku panik cuman. Wah. Wah. Lu tau gak lu begitu ntar editor gue mukanya berubah. Jadi wakwa beneran. Lupa banget. Lu marah deh. Terus. Terus gue bilang justru itu. Justru karena lu bukan dari komedi. Gue perlu mata yang fresh itu. Nah kadang-kadang. Kita apalagi kalau udah profesional ya. Kita suka lupa dikasih tau gitu. Karena rasanya kita bagus aja. Betul. Betul. Maksudnya nungguin dia tuh. Ini gak lucu nih bang. Ini lucu nih. Gak tau dia ngasih punch lainnya juga. Oh gak. Dia kan gak bisa ngasih punch lainnya. Dia ngoreksi aja gitu. Iya ngoreksi aja. Kayaknya yang ini kurang deh bang gitu. Tapi dia gak ngasih masukan apa-apa. Enggak. Enggak. Terus gue gak gali lagi. Kalau gini gimana. Terus gue liat reaksi dia. Kalau ketawa cuman. Wah ini ketawa basa-basi. Wih. Lu tau tuh ketawa basa-basi. Iya kan keliatan kan. Kayak cuman biar respect aja gitu loh. Iya. Iya gitu. Oke sudah sejam ya. Wah cukup lama ini temen-temen ya. Suruh, suruh, suruh. Terima kasih temen-temen. Jangan lupa nonton cerita sialku. Sialku. Di Sumatera itu ada Padang, Batam, sama Medan. Buat Sumatera ya. Dan ini sudah jalan berapa bang? Berapa kota? 26 show. 24 show. Targetnya berapa kota? Gak tau. Dia selalu gak tau. Yang cerita sebelku berapa? Sebelku 48, cerita cintaku 55. Oke. Di beli tiketnya temen-temen. Di mana tiketnya bang? Belinya bang? Di loket.com slash cerita sialku. Itu dia. Harga tiketnya. 275. 275. Belum masuk pajak kan? Belum. Belum masuk pajak temen-temen. Arief juga mau bikin show promo disini? Enggak masih. Desem. Mundur Februari. Mundur terus. Gara-gara kasih berjanuari ini ternyata libur natal tahun baru. Eh lu. Di tempat gue nyanyiin lagu lu dong. Boleh. Ya bener ya. Masaran gue nangis nih. Kalau ini iringin sekalian bang. Tan. Belajar yang bener untuk lagunya. Bikin album bang. Lima lagu. Nangis. Nangis yang pertama. Ketawa. Ngeluh. Ada banyak. Ketawa tuh popang gitu. Ntar sedih tuh musiknya tuh. Anjing. Gitu gitu. Seru ya? Seru. Ngitung gue ya album Arief Alviarsa. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan buat bang Radit. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Bye. Sampai ketemu lagi. Kejar. Kejar setoranmu. Kejar. Lakukan dengan bahagia. Penuh tawas. Semoga. Telahmu. Mendapatkan tuahnya. Gini bang. Gini. Gini. Tepuk.